PANDEMI COVID-19 Guru dituntut membuat metode pembelajaran yang sederhana selama pandemi Dalam masa pandemi ini juga tugas guru bukan menuntaskan kurikulum Tetapi membuat pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan Seakan menyiratkan bahwa dunia pendidikan kita gamang menghadapi perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan Bahwa pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar Dan proses pembelajaran supaya siswa dapat aktif mengembangkan pola pikir dirinya Untuk memiliki kekuatan nilai religius, mengontrol diri, jati diri, etika Serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara Kurikulum sebagai turunan dari Undang-Undang tersebut Yang juga merupakan respons pendidikan terhadap perubahan zaman Belum menyentuh inti dari makna yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut Kurikulum 2013 sudah mengacu pada definisi pendidikan menurut Undang-Undang Dimana nilai-nilai spiritual dan karakter mendapat penekanan yang sangat besar dan bagus Kebijakan merdeka belajar juga sesungguhnya Mengarah kepada kemerdekaan guru untuk lebih leluasa mengembangkan kreativitas guru Untuk membuatan materi ajarah dalam situasi pandemi sekarang Masa pandemi ini diharapkan bisa mereposisi kembali pengajaran kita Agar kembali kepada jati diri bangsa Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Dengan cara mendekatkan diri kepada kehidupan Dimana karakter dan spiritualitas menjadi kunci dari kesuksesan dalam setiap perubahan Romy Suharto, Patik TV, melaporkan